Oke pemirsa guys ini aku lihat kacangnya hebat guys tanemannya woi luar biasa bener aku beli dua ikat 10.000 murah meriah nah ini beli dari petani malang guys nah petani malang aku beli sepuluh ribu sih duitnya ya ini guys beli sepuluh ribu dapat dua ikat betapa murahnya disini di kebun guys ini sepuluh ribu mantap lumayan guys ini lagi panen raya guys ini kacang lagi eh lumayan harganya nah ini guys ketemu bapak taninya ini guys ini dengan bapak siapa nggih namanya Pak Robin asal Peranto dari mana nih Pak dari Malang dari Malang kota Pak ya Oh bodoh Jawa Timur ini bodoh Jawa Timur Pak saya lihat kacangnya sama bagus-bagus ini Pak ini eh berapa pokok Pak berapa kiraan kalau pokoknya itu enggak tahu nano tanaman dua eh dua omplos dengan satu kilo Oh satu kiluan ini tanaman luar biasa nih Pak hijau bener ini pupuknya pertama Bapak nih caranya nih membuat ya terutama saya itu pakai sambil pakai pupuk herbal Pak mau pakai herbal lain pupuk kandang itu juga Pak ya pupuk kandang tapi saya campur dengan pupuk herbal seperti pupuk dimastani hmm maka itu ya maka itu yang dasarnya Pak pertama itu pupuk kandang dulu ya pupuk kandang sama kapur oh dulu mit ya Pak nanti baru ditanam itu nggak ya baru ditanam Pak ini sudah panen berapa kali ini Pak ini kalau nggak salah sudah tujuh kali wah tapi kok kayaknya belum dipanen Pak dipanen pertama sangat bagusnya guys dengan Pak siapa dulu Pak Pak Robi nih guys ini petani dari Malang Halo Malang guys di sini warganya petani ini sangat bagus Hai nah nih guys Pak Pak Ropi ini bertani di areal tanah subur nih guys cuma nih jauh dari kota nih di perkampungan guys jadi kampungnya namanya nama Pak Meri Pak kampung tanah mas lah ini desa tanah mas guys nah tanahnya seperti mas memang betul tanemannya tanemannya hijau royo royo guys ini nah ini kita bisa lihat menyaksikan sendiri saya tadi beli dua guys untuk diuseng-useng nih nih saya mbak motor tadi nih nah ini luar biasa kita namanya Pak Robi ini bukan kacang saja ada ini lombok ini lombok ini selain lombok juga ada Pak lainnya jadi capi capi sama kacang ini ini Pak panen pertama umurnya berapa Pak umurnya 31 hari baru kembang kembang sampai panen tuh kira-kira dua minggu Pak sudah sudah bisa dipetik ya ya sudah hmm cepat ya berarti luar biasa guys ini sekali panen dapat berapa ini ketan kilo Pak biasanya Hai kenapa enggak jualnya ik satu ikat atau satu kilo per kilo Oh per kilo nih jualnya per kilo nih guys ini hari ini kira-kira berapa kilo pak kira-kira ini perkiraan mungkin ya antaranya tiga tiga lebih Wow luar biasa deh dapat tiga kintal guys ini tanemannya ya saya ajak jalan-jalan guys kesana tanemannya Pak Robi kita lihat eh di eh tempat lain jadi luar biasa semua guys nah ini daun aja nggak ada yang lubang guys nah ini sangkik hebatnya bertani guys ini nah lihat yang manen di sana ini nah ini guys pemanennya hebat guys ini hari ini katanya bapak Robi sekitar tiga kintal dapat luar biasa guys sekarang harga Rp5.000 berapa kali Rp5.000 ini baru panen sekitar sekitar berapa kali Burek panennya ah hui kata-kata dipastikan sudah sudah lima kali panen nggak sudah katanya lima kali tadi hahaha jangan mati sampai setahun ini guys tanaman Pak Robi bener-bener guys lihat wow ini jadi ini berapa berapa hari sekali nih Bulek panen selat satu hari wih satu hari panen nah ini jangka eh selat satu hari guys panen berarti besok nggak panen lusa panen seperti itu dan minimal rata-rata tiga kuintal guys dengan harga sangat bagus guys pada hari ini sebabnya sayur belum begitu banjir saya lihat di pasar stabil guys jadi lumayan hasil panennya Pak Robi mantep ini nanti ini nah ini guys jadi selain panen kacang 2 hari sekali guys panen lombok kini kalau lomboknya berapa hari sekali karena ini lombok ini sebagai ini guys untuk ngenapi jadi supaya dua tanamannya guys ya Pak Robi kalau lombok ini hanya selingan ya Pak Robi nah ini kacangnya guys ini keluar yang bagus tuh apa guys daunnya nggak ada belubang berarti ini kalau nggak petaninya bener-bener hebat tidak akan seperti ini suburnya guys tanamannya sebelum ditanam ini berarti dibacak dulu Pak ya ya dibacak baru dikasih bubuk kandang harus dikasih plastik terus berapa hari baru tanam ya mungkin sekitar 15 hari Pak tunggu dulu ya biar apa itu biar meresap supaya pengurian di dalam tanah di dalam tanah bubuknya supaya mengurai Ini guys ini juga sudah ditanami sawit Nanti kedepannya akan jadi sawit Ini sawitnya sudah umur berapa ini pak? Umur 1 tahun setengah Oh 1 tahun setengah Luar biasa guys Tadi sudah lihat ibunya sana panen juga Ini lihat Ini nanti besok lusa sudah panen lagi seperti ini Luar biasa guys pokoknya Ini hari ini Sampai jam berapa pak? Manen tuh nanti Tergantung pak Kadang-kadang kalau putihannya tambah Kadang-kadang sampai jam 2 Ini pedagangnya datang ke sana? Iya pedagangnya datang ke sini Oh ke sini enggak? Iya Oh enak ini guys Jadi tidak perlu ke kota Pak Rob ini hanya metik di sini saja Sampai ke tanah-tanah ini guys Luar biasa Nah ini nanti nunggu 2 hari lagi Akan panen lagi Akan panen lagi Terima kasih.